Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukas, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukas Sobat, bila Anda saat ini adalah seorang wanita yang sedang hamil dan sedang mengalami susah buang air besar Anda tidak perlu khawatir Anda tidak sendirian mengalami hal tersebut karena sebagian besar wanita yang sedang hamil ini juga mengalami hal serupa dengan yang Anda rasakan saat ini Nah, susah BAB pada wanita hamil ini disebabkan oleh banyak hal ini mulai akibat peningkatan hormon kehamilan yang menyebabkan menurunnya ginerja dari otot polos di usus kemudian perkembangan uterus yang semakin membesar konsumsi suplemen penambah darah yang membuat tinja menjadi lebih keras kemudian stres, kurang gerak, kurang minum dan kurang makan buah serta sayur kemudian hingga kondisi flora normal usus yang tidak seimbang Nah, bila susah BAB pada wanita hamil ini tidak diatasi dengan baik tidak jarang ini akan menimbulkan masalah yang baru yaitu munculnya penyakit ambeyan atau wasir Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membagikan tips ya bagaimana cara mengatasi susah BAB pada wanita hamil apa saja itu, mari kita bahas satu per satu Nah, ini yang pertama perbaiki ibadah Anda Anda, loh, kok itu ya, apa? Anda mungkin bertanya-tanya, kok apa? memperbaiki ibadah, apa hubungannya dengan susah buang air besar? Nah, perlu Anda ketahui bahwasannya stres ini adalah salah satu penyebab wanita hamil mengalami susah buang air besar Nah, di mana stres ini menyebabkan motilitas usus ya pergerakan usus ini menjadi semakin menurun di mana hal ini menyebabkan Anda susah buang air besar Nah, jadi dengan memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah Anda ini diharapkan bisa membantu Anda untuk memperbaiki perasaan stres dan kecemasan atau dengan kata lain, perasaan stres dan kecemasan ini bisa dikurangi dengan melakukan ibadah ini tadi Nah, jadi apabila dengan apa? dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah ini tadi diharapkan perasaan Anda menjadi lebih tenang, lebih relax, lebih bahagia sehingga motilitas daripada usus Anda kembali normal seperti sedia kalah Yang nomor dua, ini gunakan suplemen penambah darah secara bijak Nah, jadi jika Anda seorang wanita hamil tanpa anemia dan sedang mengalami susah BAB ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokter atau bidan Anda Jadi, bisakah suplemen penambah darahnya diganti dengan dosis yang lebih ringan atau mungkin diganti dengan makan-makanan yang bergisi yang kaya akan kandungan zat penambah darah Nah, ini mungkin solusinya seperti itu ya Jadi, misalkan Anda susah buang air besar Anda tidak mengalami anemia Jadi, mungkin suplemennya ini bisa digantikan dengan makanan yang alami kalau bisa yang kaya serat ya Jadi, nanti akan membantu mengatasi susah buang air besar Yang nomor tiga, ini lakukan olahraga ringan dan aktivitas ringan sehari-hari Jadi, kalau sudah sedang mengalami kehamilan Jadi, biasanya para wanita hamil ini malas melakukan aktivitas Nah, jadi Anda perlu tahu bahwasannya kurang gerak saat hamil ini bisa menjadi salah satu penyebab susah buang air besar Nah, dengan melakukan olahraga ringan dan aktivitas ringan sehari-hari Ini diharapkan bisa menjaga pergerakan atau motilitas usus Anda Ini tetap normal Nah, sehingga VSS ini lebih mudah untuk dikeluarkan Yang nomor empat, ini hindari terjadinya dehidrasi Nah, jadi Cukupnya cairan dalam tubuh ini menjadi salah satu faktor yang penting Ini agar VSS kita ini bisa dikeluarkan Jadi, bisa menjadi lunak Nah, jadi kalau misalkan VSS ini kurang cairan dia akan menjadi keras sehingga sulit untuk dikeluarkan Nah, jadi Bila saat Anda mengalami kehamilan ini paling tidak minum air putih 2 liter per hari Nah, jadi Dengan minum air putih minimal 2 liter diharapkan tubuh Anda tidak mengalami dehidrasi Nah, kemudian tubuh tidak kekurangan cairan VSS Anda juga tidak menjadi kering Jadi, VSS bisa menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan Yang nomor lima, ini rutin konsumsi sayur dan buah Nah, jadi sayur dan buah yang kaya akan serat ini bisa membuat VSS Anda lebih lunak dan licin sehingga mudah untuk dikeluarkan Nah, selain itu serat dalam buah dan sayur ini juga bermanfaat sebagai prebiotik yang bermanfaat untuk memberi makanan kepada flora normal usus Nah, sehingga flora normal usus yang flora normal usus ini menjadi lebih apa ya menjadi lebih sehat dan jumlahnya terjaga dimana kita ketahui bahwasannya flora normal usus yang berkurang atau tidak seimbang ini bisa menyebabkan susah buang air besar Nah, jadi penting ya untuk ibu hamil ini rutin mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari Jadi, contoh sayur dan buah yang baik untuk ibu hamil ini misalkan contohnya ya selada air bayam brokoli wortel kemudian buahnya bisa berupa jeruk apel pepaya pisang apokat dan lain-lain ya jadi tidak hanya sebatas itu ini hanya salah satu contohnya saja Kemudian yang nomor enam konsumsi yogurt sebagai sumber probiotik Nah, ini probiotik ini akan bersimbiosis dengan flora normal usus Nah, sehingga usus kita ini bekerja menjadi apa? Usus kita ini bisa bekerja menjadi lebih baik kemudian pergerakan dari otot-otot usus ini menjadi normal sehingga fesis ini bisa dikeluarkan dengan lebih mudah Nah, jadi untuk wanita hamil ini coba dipilih yogurt yang rendah lemak ya agar tidak terjadi penambahan berat badan yang signifikan melebihi batas yang sudah ditentukan kemudian tanpa pemanis ya dan berbahan susu yang sudah dipastorisasi jadi Anda kalau bisa cari yogurt yang syaratnya saya sebutkan barusan yang nomor tujuh ini hindari makanan penyebab susah buang air besar Nah, apa saja makanannya Anda bisa tonton di video saya yang judulnya kalau tidak salah itu makanan penyebab susah buang air besar Nah, jadi itu adalah tujuh tips ya yang bisa dilakukan di rumah oleh Anda seorang wanita hamil yang saat ini sedang mengalami susah buang air besar Semoga bermanfaat Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati